Kementerian Pertanian Selasa Pagi mengirimkan 21 truk berisikan 494 ton beras jenis premium ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur untuk memenuhi stok beras di pasar. 21 truk berisikan 494 ton beras jenis premium yang dikirimkan Kementerian Pertanian ke Pasar Induk Beras Cipinang berasal dari Sumatera Selatan. Pada saat ini total beras yang dibutuhkan di Pasar Induk Beras Cipinang sebanyak 30 ribu ton. Sementara ketersediaannya baru sekitar 15 ribu ton. Selain Kementerian Pertanian, Bulog telah menyalurkan sebanyak 10 ribu ton beras jenis premium. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan pengiriman beras ke Pasar Induk Cipinang tidak hanya kali ini saja, namun akan kembali mengirimkan 50 truk dengan ekivalen berasnya sebanyak 1 ribu ton ke Pasar Induk Beras. Dan beras ini akan dijual dengan harga 11.600 rupiah per kilogram. Mentan memastikan kondisi beras secara nasional memenuhi kebutuhan masyarakat hingga lebaran nanti. Hingga kini terdapat 9 provinsi yang mulai menyalurkan beras ke sejumlah daerah yang membutuhkan. Ada 9 provinsi yang segera akan mengalir masuk ke daerah-daerah yang membutuhkan antara lain Sumatera Selatan, juga dari Sumut, dari Lampung, dari hampir Jawa-Jawa seluruhnya. Kemudian masuk pada waktu-waktu panen awal, Februari, Maret, puncaknya, April puncaknya, kemudian Sulawesi Selatan, ada 9 yang segera akan kita persiapkan untuk mengalir terus. Dan terima kasih, position sudah menjadi bagian-bagian yang ada. Dan saya kira perhatian Bapak Presiden terhadap masalah perberasaan sangat-sangat.